Intro Wa nabkhihi kesombongan Ini juga menyebabkan seseorang merasa tinggi Sehingga dia enggan untuk tunduk kepada Allah Sebagaimana iblis Karena kesombongannya dia enggan untuk tunduk kepada Allah Enggan untuk sejuk Itu nafah Adapun wa nafzihi Nafes Ini termasuk yang bisa membuat kita terlalaikan Dari yang Allah wajibkan Iya Syair syair Dan yang semisal dengannya Jadi ketiga hal ini Hamz Wa min hamzihi wa nafkhihi wa nafzihi Ya Adalah hal-hal yang dapat memalingkan Seseorang dari melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kan gitu Kalau kita variasi baca ta'awud saja Itu mempengaruhi kehusuan salam Iya Kemudian yang Keempat A'udhu billahi Diulang lagi Di tengah dan di akhir A'udhu billahi Samir al-alim Minna shaytanir rajim Innahu Huwa samir al-alim Iya Ini tambahan sebagian Salaf Mereka berdalil Dengan surat Fussilat Ayat 36 Fas ta'idh billahi Innahu Huwa samir al-alim Jadi kalimat Innahu huwa samir al-alim Itu yang diambil Gitu ya Di antara yang membaca Ta'awud dengan redaksi ini Adalah Sufyan Az-Sawuri Dan juga salah satu Bacaan Imam Ahmad bin Hanbal Ya Rahimahumullah Mungkin kita Belum pernah Baca ini A'udhu billahi Samir al-alim Minna shaytanir rajim Innahu huwa Samir al-alim Dan yang ke enam A'udhu billahi Minna shaytanir rajim A'udhu billahi Kalau kita kan biasanya A'udhu billahi Kalau ini dengan redaksi As-sa'idhu billahi Minna shaytanir rajim Ini di antara Bacaan salaf Yang membaca Redaksi yang ke enam ini Adalah Al-imam Ibn Sirin Rahimahullahu ta'ala Dalilnya surat Tadi Fa'idha qaratal quran Fas ta'idh billahi Minna shaytanir rajim Disitu ada huruf Fas ta'idh Ada alif dan sin Ya Fas ta'idh Sehingga ucapannya As-sa'idhu billahi Minna shaytanir rajim Itu Enam macam Variasi Bacaan Ta'udh Hada Firaq Mustakim Amin.